Intro Sat Reskrim Pol Resergai berhasil mengamankan 8 orang tersangka pelaku bajing loncat dari beberapa tempat terpisah bersama barang bukti yang kesemuanya digelandang kema Pol Resergai. Hal itu dikatakan Wakapol Resergai Kompol Edi Bonasinaga didampingi kasat Reskrim AKP Rahmadani dan Kapolsek Firdaus AKP Iwan Iskandar Tarigan dalam press release. Wakapol Resergai mengatakan modus operandi para tersangka dalam melakukan aksinya di Jalinsum mulai dari perbatasan pasar bengkel dan dari desa Sukadamai sampai ke Jalinsum Desa Pon adalah dengan mengendarai sepeda motor berboncengan yang mengikuti sasarannya yaitu bus dan truk yang kemudian naik ke kendaraan lalu membuka bagasi dan mencuri barang. Para tersangka dikenal sudah berulang kali melakukan aksi bajing lompat dengan otak pelaku adalah AF yang juga residivis. Kedelapan tersangka yang diamankan termasuk seorang penadah adalah MYP warga dusun 5 Gardu Desa Firdaus, AS warga dusun yang sama, RR, AM, BS alias Bejo, AF dan AQ sebagai penadah. Hasil penangkapan kedelapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan informasi tersangka Aidil Fitriyadi yang sebelumnya sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian. Selain menangkap para tersangka, beberapa bukti juga berhasil diamankan diantaranya 3 unit sepeda motor, 3 koper berisi pakaian, 10 tas ransel berisi pakaian, 1 karung goni berisi ulos, serta 4 unit handphone. Akibat perbuatannya kini para tersangka dijerat pasal 363 ayat 1, 3E, 4E, dan 5E dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.